Ini hari ada dipertemukan untuk satu kunjungan, ya kunjungan seorang adik pada kakak. Dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti Nas. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Dan kami percaya partai-partai politik ini akan mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, di dalam mereka menyusun koalisi, dan di dalam mereka nanti menentukan calon-calonnya. Saya sebagai orang yang baru selesai, nanti nih selesai, sesudahnya nanti kita lihat. Kalau yang dimaksudkan Surya Paloh itu adalah pasangan Anis sebagai Capres dan Ganjar sebagai Cawapres, ini sih ngasal. Masa iya, sekelas Nasdem nggak punya tim ahli analisa, tim ahli fikir, yang bisa mempetakan bahwa Anis itu ya begini, sementara Ganjar itu ya begitu. Masa nggak ada yang bisiki Surya Paloh bahwa oportunis itu begini, kalau nasionalis itu begitu. Masa nggak ada? Ya ingin Nasdem seperti PDIP di lima tahun ke depan. Bagaimana caranya? Ya dengan mengganding Anis Baswedan. Surya Paloh mulai gerilya politik sejak sekarang untuk menyatukan kekuatan Partai Sakit Hati bersama mendukung Anis. Dengan branding yang seram, duet, pemersatu, bangsa. Itu secara tidak langsung seolah Surya Paloh ingin menyatukan yang sedang bermusuhan. Meski Surya Paloh mati-matian, bujuk PDIP, duet Anis dan Puan di Pilpres 2024 pasti sulit. Anis Baswedan disebut-sebut masuk dalam Bursaca Pres 2024 yang sedang dijajaki oleh Ketua Umum Nasdem. Surya Paloh pada saat yang sama Nasdem juga menguatkan hubungannya dengan PDIP. Pengamat komunikasi dan politik Jami Ludin Ritonga menilai bahwa Surya Paloh terkasan ingin menduetkan Anis dengan Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani sebagai pasangan Capres-Cawapres. Jami Ludin menyebut PDIP akan menolak tawaran itu karena merasa perolehan suaranya pada Pilek 2019 jauh lebih besar daripada Nasdem. Jadi, Surya Paloh tampaknya keliru bila menjajakan Anis ke PDIP untuk diusung menjadi Capres. Sonsong 2024 Ada Ritwan Kamil dan Ganjar di posisi puncak. Kandidat pemimpin bangsa pada sukses Sipir Pres 2024 mengerucut pada nama Ritwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Berdasar hasil survei pole tracking yang digelar 1-7 Agustus 2022, elektabilitas Ritwan Kamil teratas untuk posisi Cawapres. Sementara Ganjar Pranowo-Capres terkuat. Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda AF, menjelaskan survei pole tracking dilakukan secara nasional pada 1-7 Agustus 2022. Menggunakan metode stratified multi-stake random sampling jumlah sampel dalam survei 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei elektabilitas Cawapres Pilpres 2024, nama Ritwan Kamil kokoh di posisi puncak. Dari jajaran 10 nama, ada 4 Cawapres terkuat yang dipilih di publik. Meliputi Ritwan Kamil 12,6%, Sandiaga Salahuddin Uno 11,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, dan Erik Thohir 10,8%. Sementara 4 Cawapres berdasarkan partai politik yang jadi pilihan masyarakat, ada Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, Puan Maharani 6,5%, Muhaymin Iskandar 2,7%, dan Air Langga Hartanto 1,7%. Untuk pilihan Cawapres 2024, nama Ritwan Kamil juga moncer dengan raihan 3,9%, mengalahkan Erik Thohir 2,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 2,4%, Puan Maharani 2,2%, Kofifa Indar Parawansa 2,2%, serta Air Langga Hartanto 1,7%, Ganjar Pranowo teratas 26,6%. Ritwan Kamil merupakan pemenang Pilgub Jabar 2018, sebelumnya jebolan arsitektur. ITB itu mengemban amanah sebagai wali kota Bandung, sederet prestasi diraih Ritwan Kamil selama memimpin. Dia tanahnya mampu melewati krisis puncak pandemi COVID-19 dengan baik sukses meluncurkan aplikasi PicoBar, yang memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan gejala dini infeksi virus corona. Percatat pula, selama dipimpin Ritwan Kamil, Pemprov Jabar berhasil meraih 345 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Pengamat sebut safari Puan Maharani ke elit parpol adalah strategi cari kongsi jelang Pilpres 2024. Pengamat sebut safari Puan Maharani ke elit parpol adalah strategi cari kongsi jelang Pilpres 2024. Kemarin 25 September, PDIP dan PKB saling lempar sinyal koalisi lewat pertemuan antara Puan Maharani dengan Muhaimin Iskandar. Pada pertemuan kemarin, keduanya juga saling mendukung untuk maju sebagai capres dan cawapres. Pengamat politik Adi Prajidnyo menyebut safari politik Puan Maharani ke elit-elit parpol adalah untuk membentuk kongsi atau koalisi di Pilpres 2024, sekaligus mengamankan atau menguasai Parlemen Pasca Pemilu 2024. Sementara untuk meningkatkan elektabilitas, Adi menyarankan agar Puan lebih banyak melakukan kunjungan atau berdialog dengan masyarakat. Safari politik Puan diawali dengan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suriapalo pada 22 Agustus 2022 lalu. Aduh strategi dua kingmaker dibalik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Koperal. Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pila mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan diristuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan. Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega, Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak. Untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorsenya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional. Kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Terima kasih telah menonton!